Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Senukir Jepara Teman-teman kita Kali ini akan membahas tentang tutorial Membuat kebyok kali ini Yang dulu kita udah pernah membuat Soko nya, hari ini kita akan membuat Bagian isen-isen nya guys Isen-isen nya ini adalah Ada kesulitan sendiri untuk Teman-teman yang mungkin Belum pernah mengukir ya Ini kesulitannya adalah Pada tingkat Ukirannya itu tembus Tembus dua dimensi bahkan ada yang tiga dimensi Tergantung permintaan Nah untuk teman-teman yang penasaran Disimak videonya dan jangan lupa di saya Kepada Senukir Jepara, hari ini kita akan Kupas tentang bagaimana cara Membuat ukiran tembus Oke Oke teman-teman Langsung kita mulai Ini untuk yang pertama-tama untuk Kita fokus membuat kalenannya dulu ya Ini kita turunin menggunakan Diawali dengan juring Atau curet besar Lalu kita turunkan Menggunakan Penguku dan penilap Seperti ini Kita bales dan kita-ketak Seperti ini ya guys ya Nah ini kita usahakan Untuk yang bagian tengah Tengah pelemahannya itu sekitar Setengah senti Seperti ini Kita usahakan rata Sama dengan Yang dasaran Daripada Isen-isen ini sendiri Jadi ini fungsinya itu seperti Seperti profilan yang ada Di samping itu Cuma kita membuatnya manual Menggunakan Alat ukir ya Case ya Jadi ini Tidak bisa dipropil dengan mesin Untuk bagian yang Melenggung di sini Ini ketika Ketika kedalamannya Sudah cukup Kita menggunakan Alat ukir Profil yang Seperti ini Langsung aja dipentuk Seperti ini Nah setelah kita Pelemahin seperti ini Nah ini kan Seperti profilnya Yang samping ini ya guys ya Dan Untuk pelemahan Yang di samping Tengah itu Adalah setengah senti Sudah rata Sama yang Di pinggir itu Nah lanjut Untuk Membuat Memulai proses Ukiran yang tembus Ini seperti ini guys Kita turunin dulu Yang Semuanya Yang ingin Kita ukir Secara tembus Yang Bagian-bagian Menelusup itu ya Ini kita turunin dulu Semuanya Yang bagian-bagian Yang akan Ditembuskan Ini Kedalamannya Sekitar Dua senti Atau minimal Satu setengah senti Supaya nanti Proses Balasan Daripada Ukiran yang Di belakang itu Untuk menembuskan Itu lebih mudah Nah kita Gunakan semuanya Kita buka Gambarnya semua Supaya Lebih jelas Mana yang Nanti bakal kita Turunkan Mana yang Enggak Seperti itu Nah ini Kita fokus Membuat Bagian Bunga yang Di bagian Atas ini guys Ini agak Dalam Jadi kita Bentuk Seperti Malingkar ini Dulu kita Menggunakan Kol Kita getak Juga mengundangkan Kol Kalau Mungkin Kolnya Teman-teman Itu agak Tipis Jangan Kita Lebih Rekomendasikan Memakai Pengoku Yang Besarnya Sama Setelah itu Kita pecah Pecah Ini Menggunakan Corek Menjadi Beberapa Bagian Lalu Kita Bentuk Bagian Tengahnya Seperti Menyilang Ini Jangan Sampai Pecah Hati-hati Nah Lalu Kita Gunakan Pengoku Kecil Untuk Membuat Membentuk Bunga Yang Sudah Dipecah Becah Beberapa Bagian Tadi Bisa 6 Atau Bisa 8 Atau Lebih Tergantung Selera Oke Selanjutnya Adalah Membuat Gagang-gagangnya Ini Lebih Tegas Dulu Ya Supaya Nanti Ini Yang Paling Patah Bagian Gagang Kita Pertegas Dulu Bagian Bagian Gagangnya Kita Dalam Kita Getak Lalu Untuk Lengsang Lengsang Menyalam Kita Bentuk Menggunakan Kol Untuk Mungkin Teman Teman Yang Bertanya Kenapa Itu Cara Ngukil Nggak Langsung Ditembuskan Satu Bagian Dulu Biar Faham Nah Ini Kita Mengajari Teman-teman Bagaimana Cara Mengukir Supaya Lebih cepat Yaitu Ketika Sebuah Alat Oke Itu Masih Bisa Digunakan Di tempat Lain Lalu Kita Gunakan Semua Nah Itu Lebih Memangkas Waktu Artinya Daripada Kita Menggutang Ganti Alat Oke Terus Ya Satu Alat Oke Itu Kalau Masih Bisa Dijalankan Untuk Sebuah Gageng Atau Daun Lainnya Itu Kita Pakai Terus Seperti Itu Jadi Itu Akan Lebih Mempersingkat Waktu Nah Supaya Untuk Tampilan Daun Daun Ini Lebih Manis Kita Cawe Ini Semuanya Dulu Setiap Lakukan Daripada Daun Dan Gageng Ya Nah Alhamdulillah Untuk Yang Bagian Depan Ini Alhamdulillah Sudah Selesai Semua Bisa Kita Cermatin Seperti Ini Lihat Kalinannya Ini Sudah Sama Rata Ya Seperti Propilan Pakai Mesin Padahal Ini Kita Lakuin Secara Manual Menggunakan Alat Kukir Nah Habis Ini Kita Mengukir Bagian Belakang Yaitu Untuk Lebih Fokus Pada Tembus-tembusan Nah Ini Kan Yang Nanti Akan Ditembuskan Ini Sudah Kita Dalemin Sekitar 2 Seti Atau 1,5 Seti Yang Began Ini Juga Ini Dan Yang Lain Pokoknya Nanti Tinggal Kita Balas Nah Caranya Sendiri Untuk Membalas Itu Kita Ambil Yang Garis Berseberangan Sama Yang Gambar Di Depan Tidak Boleh Sama Kalau Kita Motong Sama Bukannya Tembus Malah Patah Degang Langsung Saja Kita Potong Bersebarangan Dengan Gambar Yang Di Muka Ini Langsung Kita Menggunakan Pejuring Atau Coret Besar Untuk Teman Teman Yang Belum Pernah Bisa Ditandai Dulu Menggunakan Sepidol Agar Nanti Itu Tidak Patah Karena Kalau Yang Kita Turunin Itu Sama Dengan Yang Di Muka Pasti Patah Kita Turunin Itu Yang Harus Berseberangan Dengan Yang Di Depan Seperti Itu Nanti Kalau Kita Dalamin Lagi Intinya Nanti Jadinya Bisa Tembus Setelah Kita Tandai Menggunakan Coret Besar Atau Juring Lalu Kita Turunin Menggunakan Penilat Sekitar 2 cm Ini Atau 1,5 cm Juga Bisa Kita Turunin Semua Yang Bagian Nanti Kita Akan Rencana Untuk Diturunkan Nah Ini Berseberangan Sama Yang Di Depan Tadi Guys Untuk Yang Bagian Daun Daun Ini Kita Gunakan Call Besar Kita Turunkan Semua Ke Bawah Nah Ini Juga Kita Perlu Hati-hati Juga Jangan Sampai Kita Salah Nge-call Artinya Gini Yang Bagian Daun Itu Yang Kita Turunin Ke Bawah Nah Untuk Bagian Gegang Sendiri Itu Tetap Berhasil Posisinya Di Atas Seperti Itu Jadi Kesannya Itu Nanti Akan Bagus Nah Sekarang Kita Mulai Proses Penembusan Dulu Kita Turunkan Menggunakan Call Besar Ini Untuk Gagang Yang Akan Tembus Nah Sekarang Sudah Tembus Ini Sudah Tembus Lalu Kita Harapin Menggunakan Penilap Seperti Ini Terima selamat menikmati nah untuk bagian-bagian gagang yang kurang rapi ini bisa kita rapikan menggunakan penilap kecil ya guys ya kita susu menggunakan penilap kecil supaya rapi dan lebih bagus selamat menikmati 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 selamat menikmati